Sebelum kita mulai video ini jangan lupa subscribe and like, jangan di skip ya, tonton sampai habis Halo guys, jumpa lagi dengan gue Kali ini gue mau bahas tentang ini nih apa Gimana sih caranya kita merekam output di DAW, entah di QBS, di Studio One, atau software DAW lainnya Biasanya kalau kita merekam melalui sound card bound kita, biasanya itu output dari DAWnya gak bakal kerekam gitu Nah gue juga gak tau Tapi ada solusinya nih, jadi kita merekam layar DAWnya bukan hanya layar aja Jadi layarnya kerekam dan suaranya juga kerekam Oke, gimana caranya? Simak terus videonya ya Oke, apa aja yang harus kita persiapkan? Apa aja yang harus kita persiapkan? Bahan-bahannya Yang pertama, kita pakai software namanya Quizmeter Ini gambarnya kayak gini Ini gratis ya, nanti linknya gue kasih di deskripsi di bawah Tinggal di download, di install gampang, tinggal nek-nek doang Yang pertama pakai ini, nanti gue jelasin settingnya Yang kedua, kalian pakai aplikasi perekam layar PC Di sini gue pakai OBS Studio, ini gratis juga Kalian bisa pakai BND Cam, atau apa tuh, Mi Release Action juga bisa, sama aja Karena gue mau kasih yang gratis-gratis aja, tapi kualitasnya bagus, ini BND Cam juga bagus Nah, cuma itu aja 2 software yang kita butuhin Tinggal kalian download linknya di deskripsi ya Langkah selanjutnya Langkahnya simple dan gampang, nggak ribet banget Nih, caranya kayak gini Yang pertama, kita setting dulu setup device-nya di software DAO Di sini, contohnya Cubase Kita pergi ke Studio, kita ke Studio Setup Nah, ini Di PST Audio System-nya Kalian jangan pilih sound cut yang Kalian pakai buat recording, kalian pilih yang Poismeter Virtual Ratio Kalau kalian udah install tuh Virtual Ratio, pasti ada di sini Habis itu kita oke ya Kita oke Begitu, coba kita Apply dulu Masuk Satu, itu dua Kita setting di Di sini gue pakai OBS aja yang gratis Udah gitu banyak yang pakai Yang pertama setting di ini Ini di mic out-nya Ini suara gue nih yang gue omong Gue di sini di mic Nah, di sini kalian butuh yang namanya Audio Input Capture Nah, kalau nggak ada Kalian bisa tambahin ini di tanda plus Bisa di klik ke kanan Add Di Audio Input Capture Nah, Audio Input Capture ini Dia adanya ini Yang kita setting di Bagian property-nya Ini yang tanda gerigi ini Kita klik property Dari bagian property-nya Kita pilih yang Poismeter Audio Ini Poismeter Output Ini, yang ini nih Yang pertama Nah, habis itu kita oke Jangan lain-lain ya Yang ini aja nih Kita pilih Nah, kalau udah Udah Kayak gitu settingannya Display Ini Ini untuk Record Audio yang di Window-nya Nah, ini mic-mic-mic Suara gue Di sini gue pakai mic Yang namanya Mikrofon Lagi USB Audio Nah, ini Kalau bahasa Gampangnya yang kita kenal Soundcut P8 Nah, ini dia nih Soundcut P8 Gue pakai Soundcut P8 Namanya ya Nah, terus selanjutnya Kita ke Poismeternya Kayak gini nih Kita buka Poismeternya Ini suara gue nih Mic Di sini hardware input ini Mic Jadi ini Buat mic kita Kita mau pakai mic apa Di sini Gampang Nah, yang penting nih Di bagian A ini Sama B ini Ini kan Output inputnya Nah, ini Jangan di checklist ya Di Nah, kayak gini Kalau di ini Ini buat monitor kita Di komputer Jadi kalau kita Ini kita checklist Ada monitor kita Di komputer Tapi biasanya Gue gak pernah Aktifin ini Dan gak pernah Aktifin yang ini Ini udah Pasti kerekam Di software OBS-nya Cik Nih Kita lihat Di software OBS-nya Nah, di mic ini Mic ini udah Udah masuk ke Recordingnya Ini gue lagi Ngerekam tuh Ini Jadi tanpa harus Kita checklist Ininya Dia tetap ngerekam Nah, yang kedua Ini sama Adware input yang kedua Kalian mau pakai mic Apa lagi gitu Dua Udah Udah ini Cukupin aja Kalian bisa Solo atau apa Ini Terserah Ini untuk Tombor solo Ini mononya Ini mood Gitu Satu Dua Udah Kayak gitu aja Gak usah yang Puyang-puyang Itu aja Nah, terus Yang terakhir Di bagian ini A1 dan A2 Di A1-nya Kalian pilih Misalnya Kalian pakai Songkat apa Disini Tinggal kalian pilih Misalnya Songkat M-Audio Behringer Focusrite Atau apa Disini Kalian pilih Kalau gue disini Pakai ini Doang Handset Doang Sama aja Gue coba Buat tutorial Yang ini Yang gue pakai Udah Udah Simple Habis itu Kalian Setting di bagian Audio input Capture-nya Erspend property Nah, ininya Di checklist Di track 1 Semua Ini Di audio input Track 1 Track 1 Udah Ininya Di mic out-nya Mono Kalau kalian Gak usah pakai mic Gak usah di checklist Oke, udah Itu Itu aja Selanjutnya Coba kita Apply Ini buat Sample Misalnya Kita udah bikin track Udah bikin lagu Disini Jadi kita mau tunjukin Ke Inian Terus kita upload Misalnya ke YouTube Nah Pernah gue Ngeliat tuh Orang uploadnya Di rekam pakai handphone Atau apa Gitu Jadi Gak pakai desktop Apa dia gak tahu Apa dia gak ngerti Gitu Gue juga gak ngerti Pokoknya Intinya begini Jadi Ini udah Kita setting tadi Tadi tuh Ya kan Inget-inggetin lagi Settingannya Abis itu kita coba Apply Terus kita lihat Di bagian Di sini Di sini Sudah masuk Sudah masuk Di sini Ini suara Ini suara Ini gue Di bagian OBS-nya Nah di bagian OBS-nya Di audio Input Sudah masuk Nih Nah di bagian Ini gue Ini Script-nya Sudah Udah Kayak gitu Itu suara Kalian Suara Daunya Sudah pasti Kerekam Dan pasti Ada gambar Ada suaranya Biasanya Itu kan Kalau kita Gak pakai Postmeter Biasanya Cuma gambarnya Doang Audionya Itu Gak kerekam Oke Kawan Semoga Bermanfaat Video ini Jangan lupa like and subscribe Thank you